Satres narkoba Polres Tanggamus berhasil menangkap satu pelaku pengedar narkoba jenis sabu di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Pelaku berinisial ZZ, 29 tahun merupakan warga Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Polisi berhasil meringkus pelaku di kediamannya yang berada di Pekon Negeri Ngarib, Kabupaten Tanggamus. Bersama pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa enam plastik sabu siap edar, tiga unit gawai dan satu buah dompet berwarna hitam. Kasatres narkoba Polres Tanggamus AKP Dedi Wahyu dimengatakan pelaku pengedar sabu tersebut memang merupakan target operasi yang telah diincar oleh pihak kepolisian. Pelaku diketahui meresahkan warga karena kerap melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya. Kami melakukan upaya paksa penggerumpukan dan kami mendapatkan tersangka dan barang buktinya 17,37 gram. Barang bukti kami temukan di hording. Jadi ada hording, ada tutup hording tersebut di dalamnya itu. Kami temukan barang bukti sabu-sabu tersebut. Betul bahwa warga setempat pada berkumpul menyaksikan langsung dan pada waktu kami mengadakan penggeledahan, disaksikan juga aparat-aparat setempat dari pihak keluarga. Setelah kami temukan barang bukti dan kami jelaskan ke masyarakat, masyarakat juga bisa memahami dan mengerti bahwa kedatangan kami dari Polres Tanggamus, Asat Narkoba Polres Tanggamus untuk melakukan upaya paksa penangkapan masalah narkoba. Penggulilah kita kasih pengertian, masyarakat juga bisa memahami dan mereka juga mengerti. Pemasaran di Kota Agung Barat dan di wilayah BNS. Sampai saat ini hasil penyelidikan kami, termasuk di WA-nya juga, tidak ada yang dialirkan ke mahasiswa, baik dia anak SMA ataupun anak kuliah. Pelaku kami jerat di pasal 114 ayat 2, Tancaman Kurungan 20 Tahun Penjara. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan hungkupan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampung.